Intro Oke selamat siang Bang Hendra Sam Ya siang Bang menangkapi putusan MK yang saat ini lagi viral dan ramai dibicarakan orang nih Bang Gimana menurut abang dilihat dari kubu 02 dan 01 dan 03 Tentang hasilnya Tentang hasilnya hari ini Bang Ya jadi memang putusan MK ini adalah putusan yang kita tunggu-tunggu Karena putusan MK terkait dengan masalah sengketa pilpres atau sengketa persilisian hasil pembangunan umum adalah sengketa dan putusan yang bersifat final and bending ya Artinya sudah gak bisa lagi diganggu-gugat Nah oleh karena itu ini merupakan final dari segala macam narasi-narasi dan argumentasi hukum yang dibangun oleh 01, 02, dan 03 Dan oleh karena itu semua aspek dalam hal ini baik aspek politis maupun aspek hukum harus patuh dan taat terhadap putusan tersebut Nah putusan tersebut sudah menyatakan bahwa menolak seluruh permohonan dari 01 dan 03 Untuk seluruhnya Jadi narasi bahwa adanya Bansos ya yang dijadikan apa namanya itu mempunyai hubungan kausalitas dengan para pemilih Kemudian Presiden Jokowi cawe-cawe Kemudian ada nepotisme dalam pacaran Gibran Ini semua tidak terbukti dan terbantahkan Berdasarkan fakta dan bukti yang ada di persidangan Jadi memang seperti saya sering sudah sampaikan di beberapa momen ya Baik itu di media dan lain sebagainya 001 dan 03 ini kuat dalam narasi dan pengiringan opini Fokusnya disitu Tapi sangat lemah dalam masalah pembuktian Masalahnya tidak ada sama sekali pembuktian yang bisa dibuktikan Nah jadi dua hal itu merupakan hal yang berbeda Sedangkan ranah dari Mahkamah Konstitusi adalah mengenai masalah hukum Hukum itu bukan hanya narasi saja yang kuat Tapi masalah pembuktian yang harus dibuktikan Nah ini dua hal yang berbeda Jadi memang disitulah tetap lemahnya permohonan yang diajukan oleh 001 dan 03 Maka oleh karena itu sebenarnya ya Sebenarnya tanpa adanya perlawanan dari pihak terkait Yaitu dari Prabowo dan Gibran Sebenarnya sekalipun itu sudah bisa dipatahkan dengan sendirinya Karena mereka sendiri nggak bisa membuktikannya Jadi oleh karena itu sudah ada azaz siapa yang membuktikan Siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia yang harus membuktikan Ini mereka nggak bisa buktikan Dan oleh karena itu secara hukum ya Permohonan 01 dan 03 itu menjadi gugur sebenarnya Tanpa kita ya Nah tapi itu kan kemudian Karena kita dari pihak 02 diberikan hak Ya kan untuk membuktikan sesuatu Kita memberikan argumentasi kita untuk memperdebal dan memperkuat hal tersebut Dan mengklarifikasi beberapa hal Nah itu juga terkait banyak mahkamah konstitusi ya Hakim-hakimnya juga membuat beberapa macam inisiatif dan terobosan Dengan membuat inisiatif untuk menghadirkan contohnya empat menteri yang dihadirkan Nah empat menteri ini justru menguatkan posisi dari 02 ya Pak Prabowo dan Mas Gibran Bahwa tidak ada politisasi ya Yang dituduhkan itu diarahkan oleh Pak Jokowi Karena apa? Masalah bansos, perlindungan sosial dan lain sebagainya itu Memang sudah dilakukan selama bertahun-tahun Ya Jadi sebelum ada penetapan calon memang sudah dilakukan Nah cuma itu yang saya bilang tadi bahwa Yang dibangun, argumentasi yang dibangun oleh 01 dan 03 ini Kuat dalam narasi ya Dan pengiringan opini Tapi tidak dalam pejabaran bukti Ya Dan pembuktian di persidangan Itu yang membuat dia kalah Dan ditolak untuk seluruhnya Ini sangat telak sekali ya Artinya Allah melihat Mahkamah konstitusi itu sudah objektif ya Dalam memutuskan ini ya Iya Ia terlepas ya Daripada ada perbedaan pendapat Ada desaining opini dan segala macam Kita harus akui Ada lima Dari delapan hakim Ada lima hakim Menolak untuk seluruhnya Jarang ya hakim untuk menolak untuk seluruhnya Ini ditolak untuk seluruhnya Karena berdasarkan Apa namanya itu Apa namanya Hak bawah Karena apa saya melihatnya Bahwa Hakim konstitusi ya Ini sangat berpegang teguh kepada Apa yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang pemilu Disitu memang sudah ada kanalisasi yang jelas ya Bahwa untuk masalah-masalah yang sifatnya Dugaan pelanggaran Itu bukan keunangan mereka Itu merupakan keunangan Bawaslu Kecuali Bawaslu tidak menjalankan tugasnya Nah ini Bawaslu sudah menjalankan tugasnya Makanya dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan Untuk masalah-permasalahan yang disampaikan oleh pihak 01 dan 03 Ada dugaan pelanggaran segala macam Itu dijabarkan Itu sudah dilakukan oleh Bawaslu Tugas-tugasnya ya kan Tugas-tugas Bawaslu sudah dijalankan Jadi kecuali Bawaslu tidak menjalankan tugasnya Baru itu bisa di take over Diambil oleh-oleh makam konstitusi Ternyata Bawaslu sudah menjalankan tugasnya Nah hal-hal seperti inilah ya Jadi kembali lagi bahwa Himbawan saya Semua pihak ya Baik itu dari Unsur Elite 01 dan 03 Maupun grassroots para pemilik dari 01 dan 03 Ya dan 02 Sudah saatnya kita akhiri polemik dan perdebatan ini Kita fokus Membangun bangsa ini ke depan Dan mengakui Ya secara ikhlas dan berbesar hati Bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Untuk periode 2024 sampai dengan 2029 Yang lebih penting dari sebuah macam hal tersebut Bahwa kita harus mengutamakan Kerukunan dan persatuan Kebesaran hati ini sangat kita perlukan Untuk membangun bangsa ini Bukan hanya 5 tahun 10 tahun Bahkan 20 tahun ke depan Menyongsong Indonesia Maju 2045 Itu kita perlukan kesulitan itu Adanya perbedaan pendapat Segala macam Ini merupakan Dinamika dan dialektika Dan diskursus kita bersama Bahwa bangsa kita Ya Perbedaan pendapat itu adalah fitrah Bagi kita semua Dan ini merupakan suatu Apa namanya Bentuk bahwa Masyarakat Indonesia Ya sudah semakin peduli Dengan politik Positifnya seperti itu Jadi kita gak boleh juga Menyampingkan Suara-suara teman-teman kita Yang berbeda dengan kita Bahwa ini merupakan Kepedulian Bentuk kepedulian mereka Terhadap demokrasi yang ada di Indonesia Tapi apapun itu Dalam setiap pertandingan Selalu ada yang menang Dan selalu ada yang kalah Untuk saat ini Pak Prabu dan Mas Kir Adalah yang pemenang Mas Anies Mohamin Dengan Apa namanya itu Pak Ganjir yang mafur Adalah pihak yang kalah Pihak yang kalah Ya harus berusaha hati Baik itu Apa para paslonnya Maupun para pendukungnya Ayo kita berangkulan kembali Fokus untuk membangun bangsa ke depannya Abang sebagai praktis hukum Biasanya melihat nih Dari kecamata abang nih Mungkin ada indikasi gak sih Bang Mungkin Paslon 01 dan 03 Setelah ini putusan ini Mengajukan banding Artinya ada Mungkin terkira Apalagi kan abang tadi Mengatakan bahwa Asalnya Dia ini Bagus di Apa namanya Di Narasi Narasi Tetapi Di pembuktian Nanti Jalan banding Dia akan Lakukan itu Abang melihat seperti apa Tidak ada Ruang Dan tidak ada Gini ya Tidak ada ruang Untuk melakukan hal tersebut Jadi karena Putusan MK ini Final and binding Sudah final Sudah inkrah Jadi gak bisa lagi Digugat-gugat Ya Sebagaimana putusan 90 Tentang masalah pencalonan Apa namanya itu Batas usia Cawapres Ya kan Cawapres dan Cawapres Itu final Harus diikuti Kalau kita gak ikutin Kalau 01 dan 03 Tetap melakukan perlawanan Dengan cara Lain segala macem Itu melanggar konstitusi Masalahnya Ya masalahnya itu Pelanggaran konstitusi berat Jadi oleh karena itu Sudah Kenegarawanan dari Apa nama itu Pak Anies dan Pak Mohamin Begitu juga dengan Pak Ganjar dan Pak Mahud Harus kita tunggu Dan Apa namanya itu Harus kita Lihat bagaimana Kedepannya Saya rasa Ya sebagai seorang Pemimpin Harus Legowo Sebagaimana Pak Prabowo Pernah kalah dua kali 2014-2019 Beliau Legowo Dan menghormati Setiap proses hukum Terima kasih